Aksi bejat dilakukan 3 pria yang melakukan pemberkosaan terhadap remaja berinisial R.J. berusia 17 tahun yang alami gangguan mental. Bahkan pemberkosaan itu dilakukan secara bergilir di rumah kontrakan di kawasan Dadap, Tangerang. Awalnya, korban berkenalan dengan salah seorang pelaku melalui media sosial. Keduanya pun bersepakat untuk bertemu, hingga pelaku mengajak korban untuk pergi bersama. Korban yang alami gangguan mental itu hanya mengiakan ajakan pelaku, yang ternyata dibawa ke sebuah rumah kontrakan. Para pelaku dalam kondisi mabuk, dengan bejatnya memperkosa korban secara bergilir. Orang tua korban kemudian melapor kejadian itu ke Polres Metro Jakarta Barat, hingga para pelaku berhasil ditangkap. Ketika pelaku berinisial AB, IN, dan IM, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di jurat pasal 328 tentang penculikan, dengan ancaman 12 tahun penjara. Dan pasal 81 ayat 2, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak, dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim UTV mengembarkan.